Pemimpin gereja katolik dunia Paus Franciscus tiba di Indonesia pada hari Selasa kemarin dan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Paus Franciscus menunjukkan kesederhanaannya Paus Franciscus dan romongan menggunakan pesawat komersil dalam kunjungan kali ini Nah, pada Selasa siang, pemimpin gereja katolik dunia Paus Franciscus ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dan kedatangan dari Paus Franciscus ini disambut sejumlah pejabat ada Menteri, Menteri Agama, Yakut Khalil Komas, ada juga Dewan Pertimbangan Presiden RI, Gandhi Sulistianto dan juga Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci, Michael Triaskun Cahyono lalu Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suhario dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin Paus Franciscus berserta romongan tiba di terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat komersil Ita Airways Z4000 berbendera Vatikan dan Indonesia sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat Menteri Agama Yakut Khalil Komas memuji kesederhanaan dari Paus Franciscus dalam perjalanan apostolik ke Asia Pasifik ini dan Menteri Agama pun berharap bahwa Paus Franciscus menyaksikan bagaimana keragaman yang ada di Indonesia ini terpelihara dengan baik setibanya di Indonesia Paus Franciscus dan romongan pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke kedutaan besar Vatikan di Jakarta Paus Franciscus, laku pemimpin umat katolik dunia, melakukan perjalanan apostolik ke Asia Pasifik di September 2024 ini dan Paus Franciscus dijarwalkan mengunjungi 4 negara Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Singapura Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Sebentar lagi, yang teramat mulia Paus Franciscus akan tiba di Jakarta Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID-19 Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Seri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Franciscus ke Indonesia Selamat datang, yang teramat mulia Seri Paus Franciscus ke Indonesia Terima kasih